selamat menikmati kalau misalkan ibu sebelum tidur kalau untuk wanita yang sedang haid apakah masih tetap dilakukan kajit sebelum tidur tapi tidak jelas untuk wanita haid sebelum tidur apakah tetap disyariatkan berwudu naaf kenapa demikian pertama bahwa Rasulullah s.a.w. disebutkan apabila beliau junub dan hendak tidur beliau biasanya berwudu dahulu bahkan Rasulullah s.a.w. memerintahkan orang yang junub supaya berwudu dulu kalau hendak tidur sementara wudu tidak mengangkat junub sama sekali akan tetapi ibu Nukai memberikan ilatnya setidaknya meringankan hadas meringankan hadas maka wanita yang haid maka disunahkan tetap untuk berwudu dulu sebelum tidur dan juga itu dikarenakan bisa meringankan ihadasnya ya Allahu'ala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati